Polisi menyatakan status artis Ari Wibowo sebagai korban, bukan lagi sebagai tersangka dalam kasus kesalahan yang melewaskan seorang pejalan kaki. Korban status itu berdasarkan bukti rekaman kamera pengintai atau CCTV. Polisi menemukan bukti baru berupa rekaman kamera pengintai atau CCTV dalam kasus kecelakaan yang melibatkan artis Ari Wibowo. Menurut Kepala Penegakan Hukum di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono, rekaman CCTV menunjukkan carmadi, pejalan kaki, menyeberang jalan tanpa melihat arus lalu lintas. Sementara Ari Wibowo yang datang dari arah jalan Kapten Tendean menuju Senayan berada di jalurnya. Dari bukti rekaman itu polisi menyatakan status artis Ari Wibowo sebagai korban, bukan lagi sebagai tersangka. Sementara itu Ari Wibowo menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Kita adakan olah TKP, kita minta keterangan saksi, namun ternyata akhirnya ada bukti fakta saat kejadian dan ada rekaman CCTV. Ternyata dalam rekaman CCTV lari, ternyata masih bisa lari. Dan menghampiri motornya Mas Ari, menghampiri. Jadi bukan Mas Ari yang nabrak, dia jalan korban ini yang kesini, bukan korban, pejalan kaki yang kesini. Jadi tertabaklah itu. Kita dalami proses dan kita lihat, bukti sudah ada. Kita sampaikan di sini bahwa Mas Ari di sini adalah sebagai korban. Sementara itu Ari Wibowo menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Ya memang statusnya sebagaimana adanya, itu kan semua tergantung dari, itu kan berenangnya kepolisian. Itu harus saya serahkan semuanya kepada penyidik kepolisian yang menjalankan. Insiden kecelakaan yang melibatkan artis Ari Wibowo terjadi Senin 10 Juni lalu. Ari yang tengah melaju dengan motor gede menabrak korban di jalan Walter Mungin Sidi. Rabu malam, carmadi, pejalan kaki yang ditabrak oleh artis Ari Wibowo meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Kakek berumur 80 tahun tersebut meninggal karena pendarahan di otaknya. Jenazah korban telah diberangkatkan ke desa Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Indra Gunawan, TV One mengabarkan.